Kita ke kasus tragedi kanjuruhan. Senin malam, penyidik Polda Jawa Timur menahan 6 tersangka kasus tragedi kanjuruhan. Mereka ditahan di rutan Polda Jawa Timur. 6 tersangka kasus kanjuruhan yang ditahan adalah Abdul Haris, Ketua Panpel Arema FC, Security Officer Arema FC Suko Sutrisno, AKP Hasdarmawan, AKP Bambang Siddiq Ahmadi, Kompol Wahyu Setio, dan Dirut PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita. Para kuasa hukum tersangka sudah mengajukan permohonan agar kliennya tidak ditahan, tetapi penyidik memutuskan untuk tetap menahan para tersangka. Kabinet Umas Polda Jawa Timur menyebut, sebelum ditahan, para tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Timur. Sebelumnya pada Senin Siang, 1 dari 6 tersangka Abdul Haris menjalani pemeriksaan paling cepat. Tidak lebih dari 2 jam, Ketua Panpel Arema FC ini menuntaskan pemeriksaan. Secara terbuka, Taufik Hidayat, Kuasa Hukum Abdul Haris menuntut Ketua PSSI, Muhammad Iryawan bertanggung jawab secara moral dan hukum. Seperti yang saya sampaikan dari awal, seharusnya Ketua PSSI itu bertanggung jawab secara moral dan secara hukum. Begitu juga Kapolres dan Kapolda Mantan. Korban meninggal dunia tragedikan juruhan bertambah menjadi 135 orang setelah Farzah Dwi Kurniawan mengembuskan nafas terakhirnya pada Senin Dinihari. Saat menjemput jenazah korban, sejumlah aremania meminta kejelasan pihak rumah sakit lantaran jenazah Farzah dipulasarakan menggunakan protokol COVID-19. Farzah Dwi Kurniawan mengembuskan nafas terakhir pada Senin Dinihari setelah mendapat perawatan selama 23 hari di rumah sakit Syaiful Anwar, Kota Malang. Jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Sudimoro Utara, Lowakwaru, Kota Malang. Jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Katanya sih waktu dikotong itu batannya utapiru semua. Anak-anak sendiri yang kotor. Terus ke RSA sampai 23 hari kan kritis. Terus kemarin dapat kapar kayak gitu. Katanya juga di-COVID-kan kan, mas. Kemarin asli itu dari kanjuruan badannya dulu semua. Kanak-anak air mata. Saat menjemput jenazah Farzah di kamar jenazah rumah sakit Syaiful Anwar, Kota Malang, Senin Dinihari, sejumlah aremania terekam video meminta kejelasan kepada pihak rumah sakit. Lantaran jenazah Farzah dipulasarakan menggunakan protokol COVID-19. Menurut dokter, setiap pasien harus menjalani swab sebelum dirawat. Diketahui hasil swab Farzah positif COVID-19 dan harus dimasukkan ke ruang perawatan COVID-19. Sementara itu, seorang korban tragedi kanjuruan yang dirawat di rumah sakit Syaiful Anwar, Malang, Jawa Timur, hingga kini masih kritis. Korban mengalami infeksi di rongga dada dan harus dibedah. Korban juga masih mendapat bantuan alat pernafasan atau ventilator. Adapun dua korban lainnya sudah dirawat di ruang perawatan biasa karena kondisinya semakin membaik. Keduanya mengalami cedera di kulit paha. Karena berdesak-desakan saat tragedikan juruhan. Abdul Malik, Malang.